Halo guys, selamat datang di Teguh Story Channel Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia Serta selalu dalam lindungan Allah Di video ini ada satu kisah yang terjadi di Malaysia Dimana warga Malaysia yang sebelumnya tinggal di Amerika bersama dengan suaminya Dia kembali ke Malaysia karena ayahnya sedang sakit Namun ketika dia akan balik ke Amerika Dia malah jadi korban penculikan dan pembunuhan Kenny Ong Laikian Lahir pada tanggal 18 Juli 1974 Di Ipoh, Perak, Malaysia Dia merupakan warga negara Malaysia Yang bekerja sebagai analis teknologi informasi Di San Diego, California, Amerika Serikat Ibunya adalah keturunan campuran Cina dan India Perli Visvanathan Ong Dan memiliki saudara perempuan bernama Elsie Ong Ayahnya bernama Ong Bijeng Ayahnya menderita kanker dan Kenny Ong terbang jauh ke Malaysia Untuk mengunjungi ayahnya yang sedang sakit Kenny berasal dari keluarga sederhana dan harmonis Pada tahun 1945 Pada tahun 1945, Kenny pindah ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya Di San Diego, California Setelah lulus, Kenny bekerja sebagai analis di bidang IT Di Amerika, dia bertemu dengan seorang pria bernama Brandon Ong Lalu mereka memutuskan untuk menikah Pada tahun 2003, Kenny mendapat kabar dari Malaysia Kalau ayahnya sakit kanker Kemudian dia pulang ke Malaysia sendirian Sesampainya di Malaysia Dia menghabiskan waktu untuk menemani ayahnya Sampai selesai di operasi Setelah ayahnya selesai di operasi Dan kondisinya membaik Kenny berencana untuk kembali pulang ke Amerika Tetapi sehari sebelum pulang ke Amerika Tepatnya pada tanggal 13 Juni 2003 Kenny mengadakan acara perpisahan Dengan keluarga dan teman-teman dekatnya Di sebuah restoran yang bernama Montes Yang berada di dalam mall Bangsar Shopping Center Kuala Lumpur Dan mereka makan malam di sana Kenny dan ibunya datang dengan mengendari sebuah mobil Dan datang terlambat Lalu mereka mencari parkiran yang kosong Setelah mendapatkan tempat parkir Ibunya mempunyai firasat yang tidak enak Karena tempat parkirnya gelap Kemudian mereka langsung masuk Dan makan bersama dengan teman-temannya Saking asiknya bersama dengan teman-temannya Tanpa dia sadari Ternyata sudah larut malam Dia melihat ibunya Seperti sudah mengantuk Akhirnya dia ingin Mengantarkan ibunya ke mobil Untuk pulang duluan Dan dia akan kembali Menghabiskan waktunya Dengan teman-temannya Namun ketika dia ingin membayar parkir Dia teringat Kalau tiket parkirnya Ketinggalan di mobil Lalu dia menuju mobilnya Dan menyuruh ibu beserta adiknya Untuk menunggu di loket Setelah 20 menit berlalu Kenny tidak kembali ke loket Ibunya menjadi khawatir Dan menyuruh Elsie Untuk menelpon kakaknya Elsie mencoba menelpon kakaknya Sebanyak dua kali Telepon pertama masih berdering Tapi tidak diangkat Lalu telepon yang kedua Sudah tidak bisa dihubungi Lalu mereka pergi Untuk melihat Kenny di parkiran Tapi sesampainya di parkiran Parkiran itu sudah kosong Dan tidak ada siapapun Kemudian ibu dan adik Kenny Kembali ke teman-teman Kenny Dan meminta teman-teman Kenny Untuk mencari Kenny Tapi tidak ada satu pun Yang menemukannya Lalu mereka melaporkan ke sekuriti Dan kemudian sekuriti Mengecek CCTV parkiran CCTV parkiran menemukan Kenny Ong telah diculik Dengan membawa mobil ibunya Yang berjenis proton tiara Berwarna ungu Dan sempat menabrak Pembatas parkir Untuk keluar dari tempat parkir Dan dilihat Seorang pria yang mengendari Mobil tersebut Dan disebelahnya Terlihat seorang wanita Yang mirip dengan Kenny Yang ketakutan Sayangnya Tidak terlihat jelas Wajah pria tersebut Ibu Kenny Kemudian melaporkan Kejadian itu Ke kantor polisi Polisi dan juga Teman-teman Kenny Langsung berusaha Untuk mencarinya Dengan memutari Kuala Lumpur Namun Mereka tidak menemukan Kenny Ibu Kenny Kemudian memberitahu Suami Kenny Yang berada di Amerika Kalau Kenny diculik Dan seketika Suaminya kaget Dan histeris Mendengar kabar itu Pada keesokan harinya Tepatnya tanggal 14 Juni 2003 Polisi menemukan Petunjuk Polisi menemukan Mobil proton tiara Berwarna ungu Dan dipastikan Itu mobil Kenny Namun Tidak ada Kenny Di dalamnya Polisi menemukan Tiket parkir Dan darah Di jok mobil Bagian belakang Kemungkinan Kenny diculik Kemudian diperkosa Lalu dibunuh Pada tanggal 17 Juni 2003 Seorang pekerja Konstruksi Menemukan bau Yang mencurigakan Kemudian Dia mencari Bau itu Dan dia menemukan Sebuah mayat Yang hangus terbakar Di sebuah lubang Di lokasi Konstruksi Di jalan Kelang lama Mayat itu Ditidih Dengan ban bekas Yang diisi Dengan semen Dan kedua Tangannya Terikat Polisi Dan petugas Terkait Datang ke lokasi Untuk Memeriksa TKP Dan mereka Pikir Itu adalah Mayat Kenny Ong Karena lokasinya Berdekatan Dengan ditemukannya Mobil Kenny Kemudian Mayat itu Dibawa ke rumah sakit Untuk diotopsi Lalu Ibu Kenny Dipanggil ke rumah sakit Untuk mengenali Mayat itu Namun Ibunya Tidak sanggup Untuk melihatnya Kemudian Dia meminta Sahabat Kenny Yang bernama Nurul Untuk melihatnya Dan Benar saja Mayat itu Adalah Kenny Karena temannya ini Mengenali Celana jeans Yang dipakai Kenny Itu adalah Miliknya Yang dipinjam Oleh Kenny Dari hasil Pemeriksaan Ditemukan Bekas tusukan Dan bekas Pemerkosaan Beberapa Hari kemudian Polisi Menemukan Titik terang Siapa Pelakunya Pada malam Kenny hilang Seorang polisi Yang berpakaian Preman Yang bernama Rafi Chandran Sedang berpatroli Di kawasan Industri Saat itu Dia melihat Ada mobil Di pinggir jalan Dan ada Dua orang Di dalam mobil Kemudian Polisi itu Mengetuk Kaca mobil Dan dibukalah Kacanya Polisi Melihat Laki-laki itu Adalah orang Melayu Dan wanita itu Orang Cina Kemudian Polisi bertanya Kalian lagi Ngapain Sang laki-laki Menjawab Enggak Kita gak Ngapa-ngapain Ini Teman wanitaku Lagi ada Sedikit masalah Namun Polisi itu Tidak percaya Akhirnya Polisi meminta Kartu identitas mereka Kemudian Polisi itu Mengetahui Kalau laki-laki itu Bernama Ahmad Najib Bin Aris Dan wanita itu Bernama Ong Laikian Ketika polisi Sedang menanyai Najib Wanita itu Membuat isyarat Dengan tangannya Yang seakan-akan Meminta tolong Dan merasa ketakutan Tapi Ketika Najib Menolehnya Kenny Langsung diam Hal ini Menambah kecurigaan Polisi tersebut Kemudian Polisi Menyuruh Wanita itu Untuk turun Tapi Dicegah oleh Najib Sambil Marah-marah Dan berkata Itu bukan Polisi Itu Preman Lalu Najib Menutup Kaca Mobil Dan polisi Itu Mengeluarkan Pistol Lalu Menembak Ban Mobil Bagian Depan Dengan Kondisi Ban Pecah Sebelah Najib Kemudian Tancap gas Sekencang-kencangnya Polisi Itu Berusaha Untuk Mengejarnya Namun Tidak Berhasil Sedangkan Identitas Keduanya Masih Di tangan Rafi Chandran Setelah Dilakukan Penyelidikan Ternyata Alamat Di KTP Najib Itu Palsu Lalu Polisi Mencari Cara Lain Dan Menemukan Identitas Najib Dari Data Jaminan Sosial Dan Membuahkan Hasil Disebutkan Najib Sudah Menikah Dan Bekerja Sebagai Pembersih Kabin Pesawat Polisi Menemukan Tempat Kerja Istrinya Kemudian Polisi Mengikutinya Sampai Ke Rumah Dan Memantau Menemukan Dari Jarak Jauh Agar Tidak Ada Kecurigaan Pada Tanggal 20 Juni 2003 Najib Kedapatan Keluar Dari Taksi Dan Berjalan Menuju Rumahnya Seketika Polisi Langsung Menangkap Najib Dan Membawanya Ke Kantor Polisi Di Petaling Jaya Untuk Diselidiki Banyak Yang Tidak Percaya Kalau Najib Seorang Penculik Dan Pembunuh Karena Dia Tidak Tampak Seperti Orang Jahat Bahkan Dia Aktif Di Kegiatan Masyarakat Dan Keagamaan Dia Dikenal Tetangganya Sebagai Orang Yang Baik Suka Membantu Tetangganya Yang Butuh Bantuan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Beserta Bukti Bukti Najib Kemudian Mengakui Perbuatannya Dalam Pengakuannya Malam Itu Dia Melihat Kenny Ong Di Mobil Kemudian Dia Mendorongnya Masuk Kemobil Lalu Membawanya Pergi Najib Juga Mengancam Kenny Ong Dengan Pisau Kalau Dia Berani Macam Macam Dia Akan Dibunuh Saat Itu Juga Dan Najib 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 Meletakkan Kedua Tangan Kenny Di Dadanya Lalu Najib Pergi Meninggalkan Kenny Dan Akhirnya Kenny Meninggal Karena Kehabisan Darah Pada Malam Harinya Najib Kembali Dengan Membawa Bensin Kemudian Menyiramkan Bensin Kenny Kenny Ong Laikian Dan Dihukum Mati Najib Juga Sempat Mengajukan Banding Tetapi Ditolak Oleh Pengadilan Setelah 11 Tahun Dipenjara Pada Tanggal 24 September 2016 Najib Akhirnya Dihukum Gantung Ada Info Tambahan Bahwa Najib Juga Pernah Melakukan Pelecehan Seksual Pada Beberapa Wanita Sebelumnya Tapi Tidak Ada Yang Mau Melaborkan Kepihak Polisi Sehingga Tidak Ada Kelanjutan Tentang Kasus Ini Dari Kisah Ini Bisa Kita Ambil Hikmahnya Agar Kita Selalu Hati-hati Dan Waspada Dimanapun Kita Berada Sekian Dari Kisah Ini Nantikan Kisah Selanjutnya Di Teguh Story Channel Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Dan Nyalakan Selalu Lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Sekian Dan Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi